hai oke kali ini kita akan membahas tentang penambahan material database di sipcon ya nah material database ini bermaksud seperti ini bahwa kita akan ada penambahan jenis material tapi di data manager oke kita masuk di manager kita masuk di structure stok katalog nah disini saya akan menambahkan fadbar ya atau profile yang ada di profile yang bernama fadbar atau FB nah ini dia Hai nah disini saya akan menambahkan ketebalan yaitu yang tebal yang fadbar 100 100 mili ini dikali dengan 9 mili ketebalan oke kali ini akan membuat database baru yaitu namanya FB juga tapi kali 9 mili ya saya copy dulu ini kayak disini saya new new di sini saya kasih judul yaitu nah seperti ini tapi yang kali 9 mili Hai Oke kita apply apply nah disini disini kita juga akan menambahkan yaitu sesuai sama ukuran dan ketebalan ya di sini ini Oke saya copy di disini dulu seperti ini Hai setelah itu kita lalu Hai buat yaitu Hai edit sub edit sub ini saya masuk lagi di FB nah di flatbar di flatbar ini saya akan buat new hai 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 nah yang ini kita oke kita oke oke nah disini kita klik yang FB 100 kali 10 ini kita ganti disini kita pilih yang Hai kali 9 mili Hai nah seperti ini bisa juga kita edit lagi copy kita edit sub seperti biasanya tadi kita pilih yang ini Hai 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 disini saya akan membuat langsung saja contoh untuk pembuatan flatbar disini jadi materialnya itu ada kita langsung pilih stephener stephener select line nya sama select object part nah disini saya pilih yaitu flatbar flatbar yaitu yang 100 dikali 9 nah yang ini saya tidak ada ini ya saya tidak kasih penambahan bahwa apakah ini akan kita snap atau tidak nah ini disini tapi nanti saya tambah lagi oke oke aja ini oke cukup sekian dulu yang saya tambahkan penambahan material di data manager atau penambahan material di database oke terima kasih berjumpa kembali bersama saya di part berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.